Alun-alun kota Cimahi bakal segera direvitalisasi. Segala persiapan sudah dilakukan pemerintah kota Pemprov Cimahi, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Pemprov Gawa Barat. Sebab revitalisasi alun-alun Cimahi akan menggunakan anggaran bantuan dari Pemprov Gawar. Untuk mematangkan rencana revitalisasi alun-alun Cimahi, dilakukan rapat koordinasi RAKOR yang berlangsung di ruang rapat wali kota Cimahi Kompleks Pemprov Cimahi Jalan Raden Kemam Harja Kusumang pada hari Selasa, tanggal 10 Mei tahun 2022 yang lalu, dihadiri dinas terkait serta perwakilan dari Pemprov Jabar dalam hal ini, Dinas Permukiman dan Perumahan, Disparkin. Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi lanjutan, tentang pembangunan alun-alun kota Cimahi. Memang di sini kita harus persiapkan teknisnya, termasuk layoutnya, gambarnya seperti apa. Alhamdulillah dari Dinas Perkim Provinsi Jawa Barat tadi ekspos tentang rencana kegiatan ini, ungkap pelaksana tugas PLT wali kota Cimahi, Natiana ditemui usai RAKOR. Soal kapan mulai dilakukan revitalisasi, Natiana menyebutkan masih menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil. Apakah tahun ini atau tahun 2023 akan dibangunnya, ini masih koordinasi atau laporan kepada Bapak Gubernur, karena anggaranya akan dibantu dari Bapak Gubernur. Kita siapkan dengan detail yang bagus, baik itu izin-izinnya dan sebagainya kita persiapkan. Alhamdulillah amdal, PBG persetujuan bangunan gedung, dan sebagainya sudah kita mulai. Mudah-mudahan bisa selesai, dan dilakukan pembangunan. Mudah-mudahan bisa di tahun ini atau 2023, tuturnya. Natiana juga mengungkapkan jika desain alun-alun Cimahi dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Nantinya ada sejumlah fasilitas yang ditambah, seperti basement dan pospolisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!